Intro selamat siang salam semuanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun anda berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus Bapak di surga yang layak ditinggikan dan diagumkan dipuji dan disembah pertama-tama saya mengucapkan salam kenal bagi PT Gangsa karena baru kali ini saya diundang oleh PT Gangsa untuk berbagi cerita tentu diantara kita banyak yang ingin tahu siapa Muhammad KC terima kasih atas undangannya mungkin dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu salam salam kenal salam semuanya kalau ada orang Sunda Sampurasun rampes dalam kesempatan ini terima kasih kepada PT Gangsa yang telah mengundang saya untuk berbincang-bincang di live streaming ini saya ingin saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara diantaranya yaitu hak kebebasan bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan NKRI negara kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 oleh sebab itu kemerdekaan masyarakat harus dihormati oleh semua pihak mengingat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas agama seluruh masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan berpendapat yang bertanggung jawab mematuhi norma-norma memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memperjuangkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan panca silap atas dasar itu demi tegaknya harkat martabat integritas bangsa Indonesia maka panca silap harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari baik supaya tidak kita menyita waktu kami akan sambut juga yang terhormat Bapak Taming yang telah mengundang saya dan juga yang terhormat para karyawan yang kami sambut di website ini di room ini agar kita bisa berdiskusi untuk selanjutnya silakan salam sadar salam sadar salam sadar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya bisa berjumpa dengan senang hati untuk memuliakan Tuhan Yesus saya perkenalkan nama saya Haji Muhammad Osman Cornelius saya asli sempurcunda dari Jawa Barat Indonesia saya punya anak dua istri satu dari dulu tidak pernah ganti-ganti walaupun Sunda itu sebetulnya singkatan dari suka nikah di luar aturan tapi saya tidak nikah banyak oleh karena itu silakan yang mau berdiskusi mungkin ini pertama kali saya agak deg-degan gak apa-apa ya mau berbincang-bincang ini karena karyawan ini kan waduh integritas ini luar biasa juga yang berhormat pemilik PT ya PT apa PT Gangsa iya PT Gangsa dan yang saya hormati karyawan-karyawannya mungkin ada sesuatu kita ingin diskusikan di sini beberapa menit ke depan silakan dengan Bapak Muhammad PC PC itu adalah singkatan dari kesaksian cerdas karena dulu saya di dalam kegelapan sekarang di dalam terang ada kepastian yang hidup pekal yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua manusia memang tidak akan abadi di dunia tidak ada yang hidup di dunia selamanya tapi kita akan mengalami yang namanya kematian kalau manusia mati tujuannya harus jelas kemana kita tujuan kalau kita bertujuan kalau kita bertujuan tentu harus mengikuti petunjuk alamat yang pasti nah di sini saya akan membagikan beberapa ayat al-qur'an yang ada kaitannya dengan kehidupan kita nanti dari kiamat menurut al-qur'an surat tiga al-iqr'an boleh anda buka di aplikasi surat tiga al-iqr'an ayat 45 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim yang artinya ingatlah ketika Para malaikat berkata Wahai Mariam Sesungguhnya Allah Menyampaikan kabar gembira Kepadamu tentang Semua kalimat Dalam burung Darinya Yaitu namanya Al-Masih Isa Putra Mariam Seorang terkemuka Di dunia Dan di akhirat Dan termasuk orang yang Didekatkan kepada Allah Bapak-bapak ibu-ibu Adik-adik remaja karyawan PT Gangsa yang saya hormati Menurut ayat ini Isa itu adalah Berasal dari Allah Isa Al-Masih Terkemuka di dunia Dan di akhirat Isa Al-Masih orang yang Didekatkan kepada Allah Ini menurut Quran Kalau kita Ingin masuk Surga Mengikuti orang yang berasal dari Allah Kita tidak akan keliru Ibarat begini Saya mau ke Surabaya Mencari PT Gangsa Mengikuti orang yang dari Surabaya Apalagi yang punya Pemilik-pemilik PT Pasti dalam perjalanan Untuk ke PT tersebut dengan mudah Kalau mengikuti Orang yang berasal dari Surabaya Pasti kita tidak akan tersesat Pasti kita tidak akan Mengalami kesulitan dalam perjalanan Demikian juga kita Kalau ingin kepada Allah Mengikuti orang yang berasal dari Allah Kita tidak akan tersesat Kita punya kepastian Berbeda dengan Kalau kita mau ke Purabaya Mengikuti orang Yang berasal dari Banten Yang ngomongnya cuma Kau-tauan Itu akan tersesat Nah demikian juga Ke Surga Kalau kita mengikuti orang yang Bukan dari Surga Itu umusnya sudah pasti Akan menanyakan jalan yang lurus Setiap hari Kalau bahasa Arabnya begini Artinya Tunjukkanlah kami jalan yang lurus 17 kali Ayat itu dibaca Tapi jalan yang lurus Tidak pernah ditemukan Karena apa? Cuma dibaca Cuma dibaca Ya saya ilustrasikan lagi Ibarat konsep Membuat sebuah roti Di dalam resepnya Harus ada telur Ada tepung Ada gula Ada garam Kalau cuma dibaca Saja Ada telur Ada tepung Ada gula Ada garam Ada mixer Jadi roti itu tidak Saya yakin tidak Karena cuma dibaca Demikian juga Tentang jalan yang lurus Kalau kita hanya dibaca Ini Nasirah Minta petunjuk ke jalan yang lurus Tapi jalan yang lurus Tidak pernah akan ketemu Siapakah jalan yang lurus Menurut Al-Quran Menurut Al-Quran Surat 43 Al-Quran Ayat 61 Berkata Artinya Sesungguhnya Isa itu Benar-benar Memberikan pengetahuan Tentang hari kiamat Karena itu Jangan ragu-ragu Ikutilah Aku inilah Jalan yang lurus Surat Pertama Al-Fatih Ayat yang ke-6 Bertanya Tunjukilah kami Jalan yang lurus Surat 43 Al-Juhru Ayat yang ke-6 Menjawab Ikut aku Inilah Jalan yang lurus Kata Isa al-Masih Jadi jelas Tadi Dijelaskan Orang yang Dama dari Allah Berasal dari kalimat Allah Terkemuka dunia dan akhirat Adalisa al-Masih Jadi orang yang Mengikuti Isa al-Masih Ketemu Jalan yang lurus Oke Ini satu ayat dulu Dua ayat dengan Najibur Tiga ayat dengan Al-Fatihah Barangkali ada Rekan karyawan yang Ingin Bertanya Silahkan Jangan takut salah Salah nanti Urus Tegangan Pokoknya yang salah Tidak dapat sepeda Yang bener Ambil sepeda Ini Pak Kace Ngomong Saya dengar dari Pak Kace Kan Muhammad S.A.W. kan Istrinya 13 Paling Tahun Itu apakah 13 itu Anu langsung Di 13 Itu Atau mati Satu Kawin lagi Mati satu Kawin lagi Atau seperti itu Oh Langsung itu Langsung Langsung Poligami Iya Poligami Namanya Poligami Nah Yang terakhir 6 tahun Di nikah Mana bisa Meteng Mana bisa Hamil Oh bisa Tuhan kan Maha puasa Ini Nah ini Ini hadisnya Ini ada Aisyah Dikawin Nabi Ketika Usia 6 tahun Dan ini Kok Karena Anda Bertanya Itu Ini Dalilnya Oh Ya Hadis ya Ya itu Hadis Iya itu Hadis Emang Hadis Di Al-Quran Nggak ada Di Al-Quran Nama Muhammad bin Abdullah Tidak Ada Jadi Kalau Ada Orang Mengatakan Oh Nabi Besar Itu Namanya Muhammad Bin Abdullah Itu Mengada Ada Di Al-Quran Tidak Ada Nama Muhammad Bin Abdullah Tidak Oh Cinta Tidak Tidak Terhadap Nabi Kita Sudah Bangga Bangga Punya Nabi Nabi Terakhir Tapi Meninggal Masuk Terakhir 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 Selagi Ada Kesempatan Jangan Disiasiakan Begitu Sudah Cukup Ada lagi Bagini Pak KC Ini kan Saya Ambil Dari Surat Al-Fadihah Tadi Itu kan Dari Ada Ayat Satu Sampai Tujuh Tapi kan Pak KC Ngambil Satu Ayat Dengan Apa Itu Enam Kan Tunjukkan Jalan Yang Lurus Sedangkan Ayat Satu Sampai Ayat Tujuh Kan Ada Kepang Nanya Wah Nanya Nama Allah Baik Dari awal Saya Jelaskan Bismillahirrahmanirrahim Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang Nama Allah Itu Siapa Yesus Isya Al-Masih Nama Allah Kenapa Diarahkan Ke Isya Al-Masih Karena Yang Bisa Wujur Menjadi Manusia Dari Salmasih Kalau Allah Tidak Bisa Menjadi Manusia Allah Tidak Wujur Ayatnya Dimana Katakanlah Muhammad Berlindung Keputuhan Manusia Malik Innas Raja Manusia Manusia Ilahi Begitu Begitu Jadi Manusia Ilahi Itu Namanya Isya Al-Masih Nah Yang Namanya Rahman Rahim Tidak Maha Kejam Tidak Tidak Membunuh Bahkan Tidak Menikah Jadi Itu Rahman Rahim Mengasihi Arti Rahman Rahim Itu Bahasa Arab Arti Bahasa Indonesia Adalah Mengasihi Begitu Terus Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala Puji Bagi Allah Alam Semesta Tuhan Alam Semesta Jadi Pujian Baik Pujian Jelek Itu Diserahkan Kepada Allah Makanya Kalau Ada Yang Bina Alhamdulillah Kalau Ada Yang Kamu Cantik Alhamdulillah Dipuji Kamu Cantik Beli Basah Terima Kasih Ya Jangan Seperti Pujian Kembalikan Kepada Um Cantik Ya Udah Mas Ini Uang Saya Itu Jangan Sampai Pujian Dibeli Itu Namanya Kepujian Kalau Baca Orang Sunda Itu Ya Manusia Tidak Layak Dipuji Karena Tidak Sesuai Dengan Alhamdulillah Segala Puji Milik Allah Ar-Fatihim Ma'ap Pengasih Dan Penyayang Sifat Pengasih Dan Penyayang Itu Harus Dilaksanakan Pemusia Kepada Sifat Manusia Bos Perusahaan Mengasihi Karyawannya Begitu Waktunya kerja Kerja Waktunya istirahat Beristirahat Diberi makan Diberi THR Nah itu Makasih Itu Benar Gitu Jadi Tidak Pengasih Dan Penyayang Membenci Itu Bukan Sifat Allah Membenci Sifat Iblis Sifat Cetan Iyakannya Buduh Waiyakannya Cain Hanya Kepada Minta Pertolongan Kalau Muhammad KC Tidak Meminta Pertolongan Kepada Yang Lain Hanya Kepada Nama Yesus Aku Minta Pertolongan Gitu Tunjuklah Kami Jalan Yang Terus Apa Artinya Jalan Orang Yang Diri Oleh Allah Bukan Jalan Orang Orang Yang Dimurkai Siapakah Orang Yang Diberi Ini Maksud Allah Kita Lihat Surat Surat Apa Surat 2 Al-Baqarah Ayat 47 Ini Orang Yang Diberi Nimat Ya Bani Isra'il Adhukur Nimat Yalat 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 Wa Anif Adholtukum Malal Alamin Nah Ini Yang Artinya Wahai Bani Israel Ingatlah Nimatku Yang Tuhan Akhir Dikan Kedamu Dan Aku Tuhan Melebihkan Kamu Dari Semua Umat Yang Lain Di Dalam Dunia Ini Jadi Orang Yang Diberi Nimat Oleh Allah Adalah Bani Israel Menurut Surat Baqarah Ayat 47 Ini Jawaban Ini Jawaban Bani Israel Yang Diberi Atau Sulat Al-Ma'idah Sulat 5 Al-Ma'idah Ayat 110 Disini Dijelaskan Jawabannya Ini Jawabannya Ini Baca Arab N Idk Allah Ya Isya Ibnu Maryam Nirmat Nirmat Tialaika Waala Walidatika Id Ayat Tuka Biruhul Kudus Artinya Dan Ingatlah Ketika Allah Berfirman Wahai Isya Putra Maryam Ingatlah Nirmatku Kepadamu Dan Kepada Ibumu Sewaktu Aku Menguatkan Kamu Dengan Ruhul Kudus Jadi Yang Diberi Nirmat Oleh Allah Adalah Orang Israel Dan Namanya Isa Al-Masih Yang Diberi Ruhul Kudus Jadi Orang Yang Diberi Nirmat Oleh Allah Sudah Tentukan Namanya Isa Al-Masih Yaitu Yang Diberi Ruhul Kudus Ini Surat 5 Al-Ma'idah Ayat 1110 Jelas Ayatnya Tinggal Tergantik Mau Kepada Kur'an Atau Tidak Pertanyaannya Mau Kek Sudara Mengikuti Orang Yang Diberi Nirmat Oleh Allah Dan Yang Berasal Dari Allah Siapa Yang Berasal Dari Allah Namanya Isa Al-Masih Orang Terkemuka Dunia Dan Yang Yang Tadi Saya Itu Ya Itu Tujuh ayat Sudah Saya Baca Semua Berikut Saya Jawabannya Ada Lagi Silahkan Oke Mengerti Atau Tidak Apakah Yang Dibacakan Muhammad Kaca Ini Melenceng Atau Benar Kalau Benar Ikuti Karena Itu Kebenaran Keselamatan Buat Anda Ya Begitu Ada Lagi Silahkan Gantian Boleh Bertanya Satu-satu Yang Muslim Bertanya Boleh Tidak 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 Tanya Tidak Daripada Tersesat Tinggalan Terbaik Bertanya Daripada Tersesat Di jalan Ini Bukan Main-main Jalannya Masuk Surga Jadi Anda Harus Pastikan Dari Sekarang Kalau Anda Tidak Tau Jalan Tersesat Kena Coklet Lagi Ini Pak Kacai Mau Tanya Boleh Sholat Kan Satu Hari Kan Lima Kali Saya Pak Sofir Waktu Siang Hari Nampirkan Ke Masjid Sembayang Pak Kacai Saya Dulu Kan Menghormatilah Kita Saling Menghormati Tapi Rugi Nunggu Di Masjid Setengah Jam Menurut Pak Kacai Sholat Itu Ada Apa Tidak Ada Ya Di Al-Quran Lima Kali Ada Sholat Lima Waktu Tidak Ada Di Al-Quran Tapi Sholat Perintah Ada Perintah Sholat Ada Sholat Lima Waktu Adanya Dari Kitab Kuning Ya Ini Kitab Kuning Namanya Kitab Sapi Nadu Naja Karangan Sehnawawi Al-Bantan Ini pengarangnya Sini Pengarangnya Nah Sholat Lima Waktu Adanya Sini Nah Saya Tunjukkan Nah Ini Dia Ini Nah Ini Disini Nah Disini Yang Dikunding Ini 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 Rukun Islam Perintah Sholat Lima Waktu Ada Di Kitab Kuning Bukan Di Al-Quran Kalau Di Al-Quran Cari Sampai Botak Nggak Bakal Ada Surat Lima Waktu Yang Ada Di Al-Quran Sholat Yaitu Sholat Yang Mencegah Dari Perbuatan Perbuatan Keji Dan Munkar Sebagaimana Dikatakan Al-Quran Surat 29 Al-Han Kabut Ayat 45 Yang Bunyinya Nah itu Bacalah Apa yang Diwahyukan Kepadamu Dari Kitab Dirikanlah Sholat Sesungguhnya Sholat Itu Mencegah Dari Perbuatan Keji Dan Munkar Nah Sholat Semacam Ini Bisa Dilakukan Dimana Saja Karena Tidak Dibatasi Oleh Ruang Dan Waktu Makanya Sholat Yang Benar Itu Sholat Mencegah Dari Perbuatan Keji Dan Munkar Berbeda Dengan Sholat Yang Lima Waktu Kalau Sholat Lima Waktu Harus Di Rumah Atau Di Mesjid Atau Di Pinggir Kali Pake Daun Pisang Begitu Sholat Lima Waktu Itu Produknya Kitab Kuning Kitab Karangan Manusia Ini Banyakan Yang Mengikuti Karangan Manusia Daripada Mengikuti Firman Tuhan Ini Yang Laku Keras Yang Tidak Ada Di Quran Jadi Sholat Lima Waktu Itu Mendirikan Tiang Agama Dalilnya Asol Itu Ima Dudin Man Akumaha Pakodakomadin Waman Tarukah Pakodakomadin Yang Artinya Barang Siapa Mendirikan Sholat Lima Waktu Mendirikan Agamanya Barang Siapa Meninggalkan Sholat Lima Waktu Menrobohkan Agamanya Begitu Jadi Hanya Sholat Tiang Agama Bukan Ibadah Siapa Yang Berbirani Protes Ini Di Live Di Muka Umum Saya Menjelaskan Ini Sholat Lima Waktu Adalah Tiang Agama Agar Dilihat Bahwa Oh Orang Islam Itu Jelas Jelas Mau Melakukan Sholat Agama Atau Mau Ibadah Kalau Yang Mau Ibadah Yaitu Mendirikan Sholat Yang Mencegah Perbuatan Keji Dan Munkar Kalau Orang Sudah Bisa Mencegah Perbuatan Keji Dan Munkar Dari Dirinya Maka Akan Berdiri Sholat Yang Diridoi Allah Begitu Ada Lagi Ya Pak KC Saya Memilih Ikuti Pak KC Nah Sekitar Saya Kan Orang Muslim Semua Gimana Pak KC Ya Gapapa Karena Kalau Mau Ikutin Ayat Ayat Yang Saya Sampaikan Daripada Menentuk Neraka Bareng Bareng Begitu Ingat Meninggal Kita Tidak Sama Sama Suami Istri Juga Tidak Sama Anak Tidak Sama Jadi Tentukanlah Pilihan Dirimu Kemana Tujuan Masuk Surga Atau Mau Waluhu Alam Begitu Ada 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 Kalau Mau Ikuti Yesus Nanti Istri Saya Mencerekan Saya Oh Gitu Gampang Itu Dicerekan Cari lagi Ngapain Susah Istri Masih Banyak Selama Di pasar Masih Banyak Jualan CD Ya Udah Gak Usah Takut Begitu Kan ada Ayatnya Di Al-Quran Kalau Kamu Murta Dari Agamamu Maka Akan Ada Yang Mengasihi Kamu Begitu Artinya Kalau Kamu Diminta Cerai Oleh Istrinya Cari Lagi Yang Baru Wah Tuh Abdu Somat Kawin Lagi Gak Takut Cuman Kalau Kalau Yang Sudah Mengenal Alkitab Tidak Dibenarkan Kawin Cerai Karena Sudah Dipersatukan Tuhan Tidak Boleh Dipisahkan Oleh Manusia Begitu Itu Kalau Alkitab Tapi Kalau Yang Masih Beragama Islam Kawin Itu Kawin Cerai Itu Adalah Sunnah Nabi Sunnah Rasul Kawin Cerai Sunnah Rasul Ada 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 Hadis Kawin Itu Sunnah Rasul Hadis Hadis Tulisan Orang Hadis Kan Tulisan Orang Sama Juga Katanya Tidak Boleh Hadis Karangan Manusia Saya Persyukur Kalau Sekurang Sudah Pada Nyadar Bahwa Hadis Itu Karangan Manusia Terima Kasih Kita Menyadarkan Orang Yang Belum Paham Bahwa Hadis Itu Karangan Manusia Bukan Firman Tuhan Maka Saya Beritahukan Bahwa Kitab Kuning Itu Karangan Manusia Hadis Juga Karangan Manusia Yang Firman Tuhan Itu Adalah Tawrat Dan Injil Dimana Ayatnya Surat 3 Alimron Ayat Yang Ketiga Dikatakan Artinya Dia Allah Menurunkan Alkitab Dengan Sebenarnya Dan Menurunkan Tawrat Dan Injil Jadi Kitab Yang Dibenarkan Oleh Allah Itu Adalah Tawrat Dan Injil Kata Quran Bukan Hadis Dan Fikir Jadi Jadi Kalau Yang Masih Mengikuti Hadis Dan Fikir Bertobat Makanya Yang Bener Itu Ketep Penomannya Al-Quran Apa Hadis Membingungkan Sendiri Ya Tidak Tidak Bimung Malik Al-Quran Aja Dah Gitu Tidak Ngerti Yang Minta Bimbingan Rokudus Karena Semua Orang Juga Tanpa Bimbingan Rokudus Tidak Ngerti Begitu Tidak Akan Mengerti Kalau Tidak Dibimbing Oleh Rokudus Memang Firman Tuhan Itu Tidak Mengerti Contoh Saya Berikan Contoh Ketika Musa Dikejar Fir'aun Kedepan Lautan Balik Lagi Tentara Fir'aun Bingung Itu Cuma Tidak Percaya Woy Musa Bagaimana Aku Kedepan Lautan Dalam Balik Lagi Raja Fir'aun Kata Musa Sabar Pertolongan Tuhan Pasti Dekat Begitu Musa Mengangkat Tongkatnya Lautan Terbelah Jadi Maka Musa Dan Pengikutnya Bisa Cepang Disitu Itulah Mujijat Menyatakan Keselamatan Dari Tuhan Apakah Masuk Akal Tidak Demikian Juga Kenapa Manusia Menjelum Yesus Menjelum 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 Manusia Masuk Akal Tidak Tidak Makanya Jangan Pakai Akal Kalau Cari Tuhan Tapi Pakai Iman Kalau Pakai Akal Tidak Mampu Kita Kenapa Langit Tinggi Tidak 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 dia tidak masuk akal makanya pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dimasukkan akal kita makanya iman saja setelah diimani dirasakan apa yang akan terjadi kalau Tuhan berbicara ikuti ada lagi? oke kalau tidak kita lanjutkan orang yang kembalinya kepada Allah surat 3 alihi wa'a'a ayat yang ke-55 disini jelas tadi kan baru bercerita ayat tentang orang berasal dari Allah terkemuka dunia dan akhirat yang akan masuk perkenaan disini mutawafika warafiuka ila wa mutahiruka minalazina kaparu wa jahilu lazina dabauka pauka lazina kaparu ila yaumil qiyamah ila yamah artinya ingatlah ketika Allah berfirman wahai isa ini firman Allah wahai isa aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada aku serta menyusikan kamu dari orang yang kafir dan menjadikan orang yang mengikuti kamu diatas orang yang kafir hingga hari kiamat kemudian hanya kepada aku kembali alquran berkata surat 3 alimurat 55 bahwa orang yang kembalinya kepada Allah dan pengikutnya nah pertanyaannya tidak mahukah saudara mengikuti isa mahukah saudara masuk surga isa menunjuk tidak jelas silakan anda ikuti kalau anda mau masuk surga ikuti isa orang yang berasal dari Allah dan kembalinya kepada Allah begitu tidak ada ayatnya di alquran bahwa muhammad berasal dari Allah kembali kepada Allah karena Nabi Muhammad adalah mengaku menjadi Nabi setelah umur 40 tahun setelah menikah dengan Odijah 15 tahun menikah pernikahannya Odijah adalah orang terkaya dengan Ruka janda dua kali dikawin oleh Nabi umur 25 tahun nah setelah umur 40 tahun Muhammad mengaku menjadi seorang yang pertama percaya dia seorang Nabi adalah istrinya yang bernama Khadijah begitu dan tidak ada ayatnya di alquran nama Muhammad bin Abdullah yang menyelamatkan umatnya makanya kalau yang menjadi umatnya Nabi Muhammad itu rugi rugi yang tidak heran kenapa rugi perlu saya kasih tahu persaudara surat 72 aljin ayat 19 berkata begini dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya melaksanakan salat mereka jin-jin itu mengerubuninya jelas ya Nabi yang dekat dengan jinnah dari Muhammad Nabi yang dekat dengan Allah tadi Isya al-Masih makanya mau ikut Muhammad atau Isya al-Masih kalau mau selamat ikut Isya al-Masih kalau Nabi Muhammad Nabi Muhammad oke jelas ya ada lagi ada lagi silahkan mau tanya oke gini kan kalau misalnya ada saudara kita yang tindak agama ke Kristen gitu tetapi masih mengikuti tata ibadah yang sama dengan abang-abang sebelumnya itu gimana ya nggak gimana-gimana dia belum mengerti aja kalau udah ngerti pasti meninggalkannya apakah kayak saya belum mengerti nggak apa-apa nggak masalah karena orang masuk neraka karena kebodohan karena ketidaktahuan gitu orang masuk neraka itu karena ketidaktahuan kenapa tidak mencari tahu kan Muhammad KC sudah bersuara di udara sekarang hari aja ayat-ayatnya petunjuk sudah jelas dari dulu apuran sudah jelas cuman kita tertutup hijab tidak hati kita sudah oleh pengajaran-pengajaran yang dari Arab begitu nggak apa-apa karena belum mengerti masih mengikuti misalkan nanti lama-lama juga dengan sendirinya setelah mengerti kayak saya juga begitu setahun dua tahun masih mengikuti karena kalau ditinggalkan langsung itu kayak ngangkang gitu nggak ngejek bumi waduh saya ini jadi kafir waduh saya ini orang ngurtad heheheheh belum lagi diintimidasi dari keluarga eh kamu kafir Allah daramu aduh pikiran saya kamu nggak boleh dapat warisan nah itulah ambillah warisan semuanya setelah meninggalkan itu Tuhan ganti semua benar Tuhan berfirman kalau kamu meninggalkan ayah ayah ibu saudaramu akan diganti seratus kali lipat saya mengalami begitu banyak saudara orang Kristen masih banyak mengakui saya oh Pak Aceh Pak Aceh sekarang sedunia heheheheh sampai ke Turki sampai ke Taiwan sampai ke Hongkong ada saya dari Hongkong hadir saya di Kuwait hadir ada juga yang dari mana ya ya hadir Pak Aceh siaran ya sekarang juga nggak tahu banyak nih yang nonton sudah 493 nih entah dari mana aja nih oke salam sadar yang di lecet semuanya maaf sudah disebut satu-satu karena banyak nanti hafi siarannya untuk dengerin aja selamat mendengarkan dan selamat menikmati selanjut ada yang bertanya lagi? penyanyi 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 ayo 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 numpang tanya ya ini kan aku nggak seberapa paham masalah apa namanya terlalu dalam keadaan Islam ini sebutan kapir itu untuk orang apa pak ya? sebutan kapir itu orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan ayat Qur'an ayat Alkitab itu orang kapir karena ada ayatnya di surat 29 ala kabut ayat 47 dan tidak ada orang yang mengingkari ayat kami kata Allah kecuali orang yang kafir bukan orang Kristen bukan orang Yahudi disitu disebutkan orang surat 2 Al-Baqarah ayat 42 berkata inna mal mu'minun alladhi yahudu nasara wala sabi'in sabi'in wa sabi'in artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman yang pertama orang Yahudi yang kedua orang Nasrani yang ketiga orang sabi'in Islam tidak termasuk kesitu begitu itu orang beriman itu golongan orang beriman itu Yahudi nasrani dan sabi'in tidak ada ayatnya di Al-Qur'an bahwa orang Nasrani masuk meraka tidak ada jadi gak usah takut murtad tidak ada ayatnya justru yang kalau yang melakukan sholat ada ayatnya akan celaka surat-surat itu Al-Baqarah ayat 4 fawaidullim maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang oh orang sholat akan celaka walaubillah ada lagi orang yang sholat akan celaka Pak iya karena dia mendidikan tiang agama dianggap ibadah menyema'al Allah nggak butuh seperti itu Allah itu butuh segar dari perbuatan keji dan munkar bukan tungang-tungi begitu ya dianggap ibadah itu bagi orang yang belum tahu belum tahu kitab kuning ini kalau orang yang belum tahu kitab kuning ini dianggap ilman Tuhan makanya kalau dikasih tahu seperti ini mereka pating kaderti malu bakalan jenggol ayo ada pak ayo 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 silahkan bertanya selagi ada kesempatan masih ada waktu aku lihat pak kace ini ya kan viral seluruh Indonesia kan ya kalau pak kace ngomongnya nggak betul kan sudah diserang orang banyak pak ya oh iya makanya karena benar ya benar ya betul sekarang gini pak kace ini di lingkungannya muslim semua ya kita mau ikut Yesus ya itu kan pasti dimusuhi be orang-orang sekitarnya itu kan ya terus kemana gereja-gereja mutadin dimana kace udah di YouTube aja dulu karena Tuhan mau izinkan sekarang di YouTube ikut link aja terus kayak begini bertanya biar tahu ya kalau Tuhan fasilitasi lewat YouTube sekarang jangan kumpul-kumpul dulu masing-masing Corona ya itu julkarnain aja meninggal gara-gara sering kumpul-kumpul nggak bisa diingatkan ya julkarnain tapi saibudin hidup saibudin Ibrahim hidup lagi itu didoakan ya karena memang harus jaga jarak kita gitu sekarang waktunya kalau kita ini kalau kita ini kan tiap hari kan ada ini sharing firman dan di sekitar orangnya satu grup lima orang tapi mereka terus tapi dasarnya ada firman Tuhan yaitu apa kitab itu Pak itu kan sama dengan ibadah ya seperti itu ya oh iya ibadah memberikan tantunan memberikan gaji tepat itu juga ibadah Pak kita bekerja juga ibadah saling membantu yang punya perusahaan butuh tenaga kita dan kita juga butuh uang gaji setiap bulan buat nabah keluarga kan begitu jadi ada win-win solution balan itu ibadah sebenernya kalau disyukuri ya bukan tunggang tungung justru ibadah itu yang begini yang ikhlas yang sering berkumpul sering mengadakan apa apabila ada dua satu dua orang lebih berkumpul maka aku disitu ada kata Tuhan itu berkumpulan seperti itu jadi Yesus itu ada ketika kita bertiga berkumpul berdoa itu doanya akan dijawab Tuhan begitu apalagi kita punya rasa setiap jam setiap detik kita bersama Tuhan itu apapun yang kamu minta akan dikabulkan Tuhan begitu mau seperti itu akrab dengan Tuhan kapanpun dimanapun kita bersama Tuhan mati kapanpun gak usah takut pasti masuk syurga begitu berbeda dengan yang belum percaya Yesus mati masuk neraka gak jelas gimana ayatnya surat 19 Maryam ayat yang ke 68 Maka demi Tuhanmu sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling Jahanam dengan berlutut itu surat 19 Maryam ayat 6 8 begitu diperjelas lagi oleh ayat 71 nya wainminkum milawaridhu halana ala rubiqatman mati yang artinya dan tiada seorang pun diantami takruh yang tidak mendatangi neraka kalau itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan sekarang tinggal pilihan kepada saudara mau ikut yang ditentukan masuk neraka atau mau ikut yang ditentukan masuk syurga itu pilihan kepada saudara begitu ya para karyawan yang bahagia pak kaji permisi ya 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 lah ya ya Baik, Isya para Rasul 4 ayat 12 disitu dikatakan Tidak ada seorang pun, tidak ada satu nama lain pun di kolom langit ini Dengan sebentar, saya baca ayatnya dulu ya Biar pasti, karena terlalu banyak ayat jadi saya gak bisa apa-apa semua Nah, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolom langit itu tidak ada nama lain yang diberikan Sobatannya manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Nah, ayat ini merujuk kepada Yesus Bisa almasih Karena Ini merujuk kepada Yesus Ayat ini merujuk kepada Yesus Karena dijawab lagi Karena sebuah ayat yang ke-6 Akulah jalan menggunakan dari hidup Tidak ada seorang pun yang datang ke bawah Tidak melalui aku Jadi keselamatan itu hanya satu lewat pintu Yang lain Begitu Oke, jelas ya Satu pintu masuk sorga itu satu punggung lewat Yesus Eh, ayo Tampak lagi ya Eh, tanya ayo Ya, ada yang lagi bertanya Kenapa ini saya sampaikan kepada saudara Ini pesan untuk orang Islam yang Supaya orang Islam itu baca Quran yang benar Jangan mendengar apa kata ustad Kalau sudah apa kata ustad Nanti dibawa ke politik Bayang loh kalian Disuruh perang Turuh jihad di jatuh Tapi gak semua itu sih Tidak semua ustad kan untuk dibawa ke jihad Iya Iya kan Bisa menghakimi semua ustad Menghakimi Kan katanya Menuju Menuju jihad itu Ya Ajarannya Tapi kan gak semua Aku Kenapa santren Tepuireng Kenal ya Ya Kan gak ada Di ajaran sana itu gak ada Kayak gitu Ya syukurlah Kalau memang tidak ada Tapi yang lihat Waktu kemarin itu Ada adan Hayalah sholah diganti dengan Hayalah jihad Nah itu oknum ya Saya gak Enggakkan semuanya Ya Itu oknum Oknum ustad Oknum ustad Yang tidak tahu diri Dia orang Indonesia Tapi Dia orang yang diserupakan Orang Indonesia Orang Arab yang diserupakan Kayak orang Indonesia Tapi diserupakan Padahal dia bela Arab Makanya pada jadar sekarang Ya Bela Indonesia lah Ya Kalau anda Bela di perusahaan Apa tadi Di perusahaan Gahsan ya Ya anda harus bela perusahaan Nah Karena anda makan dari situ Gaji dari situ Masa Anda Perusahaan Dikerja di perusahaan Gahsan Anda membela Pipot kan aneh Begitu Itu sama dengan itu Kamu tinggal di Indonesia Makan di Indonesia Anak beranak di Indonesia Masa yang dibela Arab Kan aneh Begitu Maksud saya Jadi mesti nyadar Jelas ya Jelas ya Jelas ya Kita di Indonesia Bukan Arab Bukan agama Bela NKRI Bukan bela agama Ibarat karyawan Gangsa Kerja di Gangsa Makan di Gangsa Dapat gaji dari Gangsa Yang dibela Pipot Peliru Eh 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 Sudah lama Ya Oh iya Walaupun Tambang ulas Gak ada gunanya Karena kita Gak digaji dari sana Begitu Jelas ya Kalau anda bekerja di PT Gak Gak Apapun Pemajuan Gangsa Pemantung kita Hukum doa Hukum Jangan Bekerja dengan semangat Kalau pemerintah Maju Sepeda Atuk-atuk Ambil sepedanya Cuma kalau Bela Arab Apa yang dikasih Kecing kontak doang Gitu Jadi harus Nyadarlah sekarang Gimana kita Berdomisili Ada bahasa Padang Istilahnya Dimana Padang Disitu Ilalang Lupa Lupa lah Saya gak Mengerti itu Peribatannya Begitu ya Ini cukup jelas ya Ada yang tanya Ayo Silahkan Pak Kaci Mau tanya Boleh Boleh Apa Definisi Kepercayaan Menurut Pak Kaci Percayaan Keyakinan Keimanan Itu saja ya Ya Terima kasih Pak Kaci Percaya itu Bahasa Indonesia Iman itu Bahasa Arab Lep itu Bahasa Inggris Belip itu Bahasa Inggris Jadi Antara Kepercayaan Dengan Keimanan Definisinya Sama Begitu Yaitu Keyakinan Yakin Gak Dimana Dimana Anda Pekerja Yakini Bahwa Aku dapat Berkat Dari Pt ini Begitu Dari Pt Bangsa Yakini Aku dapat Berkat Kerja Serius Dapat Bonus Kita Yakini Jadi Kita Hidup Ini Yakin Akan Berbahagia Maka Kita Akan Dari Bahagia Makanya Harus Optimis Di dalam Hidup Ini Kita Pasti Sukses Dengan Iman Terjadi Sukses Begitu Iman Itu Kepercayaan Itu Saya Iman Bekerja Di Gangsa Akan Sukses Bisa Kembali Motor Kembali Mobil Begitu Pasti Ya Tidak Walau Ba'lam Sekarang Begini Contohnya Kata PT Gangsa Mas Mau gak Kerja Kamu Digaji Di PT Saya Oh Mau Berapa Gaji Sebulan Walau Alam Bisawab Mau gak Kata Bosnya Gajinya Berapa Pak Walau Alam Bisawab Mau gak Kerja Tentu Maunya Pasti Pak Nah Yang Itu Sholat Upahnya Walau Alam Kau Baga Lagi Sholat Alam Kok Pada Mau Gitu Aneh Dulu Saya Bukan Orang Lain Dulu Saya Waktu Masih Masih Mengikuti Ajaran Kuning Dulu Saya Ngomong Kitab Kuning Itu Bukan Bukan Mengolok Orang Lain Karena Dulu Saya Belajari Kitab Kuning Begitu Menceritakan Bahwa Kitab Kuning Itu Adalah Karena Manusia Itu Saja Bukan Firman Tuhan Sekarang Anda Karyawan Di PT Gamsa Disuruh Kerja Oleh Bos Mau Kerja Di PT Saya Berapa Kerja Sebulan Kira-kira Mau Kerja Saya Lakin Tidak Mau Kenapa Muhammad Kaca Meninggalkan Ajaran Islam Yang Dulu Karena Upanya Walau Walau Alam Misawab Hanya Allah Yang Tahu Rajin Solat Yang Mau Ajar Tuhan 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 Upanya Walau Alam Saya Tidak 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 Pak Aceh Dulu Waktu Awal-awal Kristen Jadi Pengikut Yesus Bisa Cerita Nggak Mug Bisa Apa Aceh Yang Udah Pernah Pak Aceh Dapetin Selama Berada dalam Bapak Yesus Baik Mujijat apa yang Saya dapati ketika Percaya Yesus yang pertama Saya mujijat saya tidak menceraikan Istri, itu yang pertama Istri saya tetap satu Yang kedua Ketika saya Di rumah pakit Budi Asih, Cikarang Bekasi Saya menumpangkan tangan Kepada orang yang sakit, mau dioperasi Tidak jadi itu Orang pasti rajin Saya doakan, Ibu mau tidak percaya Didoakan Supaya tidak dioperasi, mau Haji, dia bu Haji dia Haji TKI Ayo kita ikuti doanya, tapi doa saya kepada Ismail Yang penting sembuh Kalau orang yang dibutuh Apa saja dimakan, kata Abu Soma Daging babi juga, tidak apa-apa Daripada budi Saya bilang ikuti doa saya Diikuti ya, doa jam 4 sore Doa Jam 9 malam Diperiksa dokter, sudah tidak ada penyakit Sedangkan jam 12 Terima kasih Akhirnya apa Besoknya pula Dia akan mau operasi Ada bukti Orang pasti rajin Begitu Saya doakan Dalam nama Isya al-Masih Dalam nama Yesus Itu mujijat yang kedua Mujijat yang ketiga Ketika saya Mengunjungi orang Lumpuh Saya percaya Di dalam hal kita Bahwa Yesus Menyembuhkan orang Lumpuh Saya tumpang tangan pula Di situ Sembuh juga Orangnya Begitu Nah disitulah Saya tiga kali Mengalami mujijat Dan yang paling penting Yang keempat Mujijat saya Ketika butuh duit Banyak yang ngirim duit Waktu itu Jadi ada Empat mujijat Yang saya rasakan Wah luar biasa ya Yang pertama kali Saya percaya Yesus Tahun 2003 Saya di Kepung Masa Jam 12 malam Di sel Saya di Polsek Ini ikut Yesus Itu memang Enggak enak Kalau secara Dagingan Tapi secara Rohani Kita punya Ketenangan Karena kita Mati Kapan pun Akan masuk Surga Tahun 2003 Saya mulai Percaya Yesus Saya di Kepung Masa EPI Malam Penyelamat datang Dibawa ke Bosek Langsung Dari kandangin Dari tahanan Begitu Tahanan Gak jelas Jadi saya Mengalami Peristahan Damai Suka-duka Sampai Anak saya Masih 4 SD Trauma Itu anak saya Tapi begitu Sekarang anak saya Sudah jadi Pengacara Pengacara Hukum Jadi sudah Tenang Sudah dulu Sekolahnya Makanya Bapaknya Sudah fokus Saja Melayani Tuhan Menyampaikan Kembenaran Melalui Quran Melalui Injil Agar Banyak jiwa Yang diselamatkan Itu saja Jadi Kesimpulannya Kemana Tujuan Sudara Para karyawan Kete Gangsa Mau Untuk surga Atau Menyerahkan Terserah Pilihan Daripada Anda Ikut Yesus Pasti Selamat Selamat Walau Walau Soam Begitu Jadilah Karyawan Karyawan Yang 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 Dipercaya Repos Agar Perusahaan Maju Dan Karyawannya Tiap Bulan Tiap Tahun Dapat Konus Itu saja Doa Saya Amin Amin Terima kasih Banyak Pak KC Setelah Lebara Saya Lihat Di tempat Lebih Memenangkan jiwa Terus Berkat-berkatnya Akan Melimpah Demikian Pak KC Kan Nanti Dapat Dapat Bonus Dari Gangsa Rezekinan Ayah Dapat Warisan Dari Sorga Sorga Warisan Itu Nanti Seorang Firdaus Sorga Adnan Diberikan Semua Sorga Mau Di Warisan Sorga Orang Cita-cita Masuk Sorga Orang Lain Relah Ngebom Coba Bayangin Di Katedral Bunuh Diri Tidak Ada Ayatnya Orang Bunuh Diri Masuk Sorga Tidak 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 Hanya Hanya Promosi Aja Biar Mau Bunuh Diri Dia Sendiri Mau Dari Pemimpin Gitu Ngorban Orang Lain Makanya Salam Salam Saya Salam Sadar Silahkan Di antara Karyawan Berdoa Silahkan Doakan Karyawan Dan Doakan Saya Kita Akhiri Pertemuan Ini Semua Didoakan Pak Supaya Bisa Yesus Christus Sebagai Juru Selamat Ya Betul Baik Yuk Kita Doa Oh Haleluya 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 Puji Tuhan Terpujilah Engkau Tuhan Yang Agung Yang Maha Kuasa Dan Ajaib Pada Siang hari ini Terima kasih Hambamu Telah Menyampaikan Kebenaran Firmanmu Melalui Al-Quran Dan Melalui Al-Kitab Bukakan Hati Pikiran Yang Masih Terselubung Biar Mereka Mengerti Kebenaran Bahwa Engkau Tuhan Yang Hidup Membawa Kebenaran Tuhan Yesus Engkau Memberikan Hambamu Berbicara Dan sekarang Telah Diakhiri Di pertemuan Ini Pembicaraan Tuhan Biarkanlah Apa yang Keluar Dari mulut Bibir Hambamu Ini Menjadi Rema Dan Menjadikan Suatu Pegangan Bagi Semua orang Dan Berkatilah PT Gangsa Agar Terus Membangun Jiwa Menyelamatkan Jiwa Dari ancaman Apin Tuhan Yesus Sebutlah Jiwa Jiwa Dari Ancaman Apin Raka Selubung Selubung Dari Jin Agar Semua orang Menepi Bahwa Mengikut Yesus Akan Pasti Diselamatkan Tidak Ada Mudah-mudahan Dan Karyawan Karyawan Yang Ada Di PT Gangsa Ini Diberkati Tuhan Dan Dijama Tuhan Dengan Keluarganya Diselamatkan Dari Apin Raka Amin Dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amin Diberkati Semuanya Yang jadi Murnya Diberkati Tuhan Lalu Perusahaannya Semakin Maju Semakin Diberkati Tuhan Dan Bukan Satu Perusahaan Bukan Satu Perusahaan Saya Mendoakan Banyak Perusahaan Yang Ada Suatu Perusahaan Yang Menolong Orang Yang Menginjil Kesusahan Semacam Saya Dia Diberkati Tuhan Tapi Saya Bukan Promosi Ini Hanya Kesaksian Saja Begitu Sampai Dapat Labah 300% Bayangin Dari Miliar Bukan Satu Juta Jadi Itu Kalau Yang Memperhatikan Tuhan Maka Tuhan Juga Akan Perhatikan Oleh Karena Itu PT Gangsa Dan Karyawan Karyawan Perhatikan Tuhan Agar Engkau Kehidupan Diberhatikan Oleh Tuhan Mau Mau Pasti Mau Tidak Mau Berkati Tuhan Saya Merasakan Diberkati Tuhan Tidak Pernah Kekurangan Walaupun Saya Jujur Ya Berpindah-pindah Sudah 6 kali Mau Ditangkep Oleh Teman Saya Tapi Tuhan Pelihara Saya Dan Lindungi Saya Saya Percaya Kepada Peristiwa Yang Dialami Oleh Elia Elia Juga Dikejar-kejar Oleh Orang Yang Zolim Sampai Dia Diberi Makannya Oleh Burung Gagak Roti Dan Daging Jadi Contoh Itu Saya Alami Dan Firman Tuhan Itu Nyata Bukan Hanya Kata-kata Nyata Asal Bisa Kita Meresapkannya Kedalam Kehidupan Nyata Benar Beda Dulu Dengan Al-Quran Ya Bumum Saya Dulu Ya Itu Perbedaannya Oke Kita Akhirnya Pertama Kita Ya Pak KC Berjuang Bang Saya Pak KC Terima kasih Baik Terima kasih Pemirsa Gimanapun Anda Berada Para Penonton Youtube Channel Muhammad KC Muhammad KC Undur Diri Dari Hadapan Sudara Mohon Maaf Kalau Dari Luar Belum Ada Yang Bisa Digabungkan Pada Kesempatan Hari Ini Karena Ini Khusus Khusus Undangan Dari PT Gangsa Dan Juga Saya Mendoakan PT Gangsa Di Surabaya Biar Terus Dipakai Tuhan Dan Diberkati Tuhan Dan Juga Saya Berpesan Kepada Yang Mendengar Live Hari Ini Renungkan Apa Yang Saya Sampaikan Keselamatan Sudara Saya Hanya Menyampaikan Saya Tidak Mampu Untuk Mengimankan Sudara Tapi Saya Yakin Dan Percaya Tidak Ada Firman Yang Keluar Dari Mulut Saya Yang Sia-sia Dengan Kembali Dengan Sia-sia Pasti Akan Berbuah Saya Percaya Banyak Jiwa Diselamatkan Tuhan Yesus Memberkati Salam Salam Sadat Jangan 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 出 Μ Hai Su Dari Tidak Hai Tidak 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 Tidak